Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tawasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin Hudawwa bushralil mu'minin alladhina yuqimun assolat wa yuqtun asszakat wa hum bil akhiratihum yuqinun Suratun namli Utawikin rangna surat namal makiyatun wa hiya salat suna warbaun awkham sun watisuna ayat Bismillahirrahmanirrahim Tawasin allahu alamu bimuradihi bidhalik Utai Allah yang kang langkung perso kelawan keresan ya Allah bidhalika kelawan Awal surat Tawasin Maksudnya maknanya ini Tilka ayatul Qur'an Tilka utai mongkono mongkono kabe Ehadil ayatul tegesi utawi iklah bira-bira ayat Iku ayatul Qur'an Iku bira-bira ayat Qur'an Ayatun tegesi bira-bira ayat minhukang sangking Qur'an Wakitabin lan ayat sangkau kitab Mubinan kang jelasin Mudhirin tegesi sing jelasin Lilhakimareng baranghak Maksudnya fungsinya baranghak Toha kekote baranghak Min albatili dijelasin sangkau barang batil Utai dawa wakitabin Atfun udah di atas Bizia dati sifatin Nambai sifat Maksudnya mubin Wakitabin itu Maktuf terus mubinan sifat Huwa teki tabuwa Iku hudhani dati petunjuk Ehadil ayat ngesi dati petunjuk Minat dola lati sangking kesesatan Wabushrolan utawi Qur'an Iku dati berita gembira Lilmuminina kedebirapurang mu'min Ilmu sadikina Kisikang bener nakabeh Bihibil Qur'an Dikei bebungah Biljanati Kelan wabushwargo Aladzina rubhani wabushrolan yukimuna Kang lakoni sopala dina Sholat taing sholat Yak tuna tikesi nekani sopala dina Biha klan sholat Oleh nekani ala wajah Ngatasi caranya sholat Ala wajah Sesuai keviayaan sholat Wahyu'tuna ala nekani sopala dina Ayyu'tuna tikesi maringi sopala dina Asyaka taing zakat Wahum khaletewa ngakeh Bila akhiratiklan akhirat Humya walaikai kuyukinuna yakin kakeh Ya alamuna haa Tikesi ngerti sopala dina Haing akhirat Bila istigali kelawan Yubuk dalil Wawu'idhalan dan balani Apa hum hum Lima kron perkorofusil Lagang dan bisa Binau antara Muqtadak Muqtadak wahum Wabina al-khobari Lan antarana khobar Wana yukimun Innal ladzina Saatam lewangakeh Layu'minuna Kang raiman sopala dina Bilakhrodi Lan akhirat Iku zayyanna Iku maringi Papais ingsun Lahum kedua ladzina A'malahum Eng ngamal Ngamal lewangakeh Elkobih hatta Bitar kibis shahawati Kelawan nyusun shahwat Bitar kibis shahawati Kelawan nyusun shahwat Hatta roh awad Sehingga ningali sopengakeh Shahwat Ditingali hasanatan Sudah mengawati Hal yang belum Agaknya Iku Dari bingung Maksudnya Dari Ragu Dari bingung Sama kita Maksudnya 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 Rupanya Al-Qadlu tegesi dipateni, maksudnya nak perang kalah dipateni, wal asrulan dan tawan Wahum halia tewa ngakafil akhiratin dalam akhirat humya walaikaku al-qsaruna kuseng gedun kabih Lima sirihim korona dadine kabih ilan nari maring rokok almu abadadikang dan nanggung no alihim ngatasi kabih Wa inna kalatulakkal qur'ana min ladun haki min alim Wa inna kalan saktamnya sirah muhammad khito bunuti dawa inna kalatulak hitam di nabi sallallahu alaihi wa sallam Kaji nabi didawai pangeran latulakka yaktinya dan kei sirah muhammad al qur'ana in qur'an Maknanya ilqo iulqo tegesi dentu mibakna apa qur'an alaika ngatasi sirah bisyid datin kelan repot, kelawan berat Quranu dituruh na kuwe muhammad aku berat banget min ladun haki min sangking sisi allah kang bijak Aimin inti haki min tegesi sangking sisi allah sing banget bijakai alimin turzat singpir sofi Dhalika inda lomukun mukunokabih Uskur iskola musa li ahlihi inni anastunara Uskur ini ngasirah muhammad iskola nalikane dawasopo musa musa li ahlihi maring keluargane musa Zaujatihi tegesi bujone musa inda masirihi nalikane lumakune nabi musa inda masirihi tegesi nalikane lumakune nabi musa Lumaku min matiyana sangking daerah matian min matiyana sangking daerah matian Lumaku ilah misromaring daerah misir Dawai inni anastunara Inni saat temen ingsun Iku anastu Iku ningali ingsun Naron ingnar Absor tutu kesinali ingsun min baidin sangking adu ingsun ningali naron ingnar Ing cahaya Ing cahaya Saatikum Bakal nakano ingsun kumingsirokabimliha sangking nar bihobarin klan berita Inhali toriki sangking keadaan idalan Wakanalan ono sopa nabi musaikoddollaha Iku temen-temen kesasar sopa musaha ing tarik Awati kum toning ngali Nekano ingsun kumingsirokabimliha bisyihabim Kelawan Bisyihabim kelawan bulat-bulatan Utau nopo mawa Kocorong jauh maknani wawo Kobasin Kangmur Bil idofatiklan idofah Bisyihabikobasin lilbayani klan bayan Berarti sebagian kiro Awati kum bisyihabikobasin Watar kihalan tinggal idofah Gatuh kiro aikita Awati kum bisyihabim Kobasin Esa lati narin Degesisak Dumu ane geni Firok sifati latin yang dalam duwure sumbu Bagaimana cara mereka sama ini Yang polo duwure ini Sumpu Pokoknya yang nai geni Sumpu Awati kumisah Pas nure kayu Nisbahnya agak Dillah teplok Kayu Alhamdulillah kumisah Alhamdulillah Tidak ada penghangatan Sirokabih Ini sangat dingin Dingin Pas nure Wattau Tidak Ubadah Lain Degenti Minta Iftial Sang Minta Iwajan Iftial Min Soliya Binar Dikas Rilam Wafat Iha Solah Binar Tidak ada penghangatan Tidak ada penghangatan Tidak ada penghangatan Tidak ada penghangatan Maksudnya Kalau ada geni Paling tidak misalnya Rantuk berita Tidak ada Angat Minal Berdi Sangat merosok dingin Falam Maja'ah Nudia'amburi Kaman finari Waman halah Wasubhanabwai Rabbil Alamin Kulau terang Kulau sekali-kali Terang masalah Awak itu suar Awak itu suar Masyur itu Alif Lamim Awal Fakorah Terus Alif Lamroh Terus Alif Lamimroh Terus Yasin Toha Ain Sin Kof Hamim Kavaya Insot Terus Nun Kof Tidak ada sekitarnya Ada banyak perdebatan ulama yang Menurut saya Sebagian itu harus kita benarkan Meskipun Meskipun sebagian itu hanya akal-akalan Tapi sebagian saya percaya Misalnya Kalau Tafsir Jalal itu Tafsir Cariyaman Sebuah Anggir ngono Senghentikan Allah Allah Alamu Tafsir Itu tidak Tafsir 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 Ini dalam keadaan apa Tafsir 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 Jika Quran itu Asumsinya bisa difahami orang kafir Karena pakai bahasa Arab Dan mukhotobnya orang Arab Maka Harus ada maknanya di luar maknal murad Harus ada maknanya Meskipun di luar maknal Murad, makna yang dikendaki Itu Kalo cocok Gini kemungkinan niat ngaji Quran Kalo aku siap mikir serius Kalo menarap-arap jadi suargo Ancaman semua merokok Contohnya ngerti Kalo contohnya yang real Ini hadis-hadis suha Walid itu musuh besar Umar bin Khotob Zaman itu musuh besar Terus ada Abu Lahab Ada Abu Jahal Yang paling terkenal sastra itu Walid Walid bin Muriroh Bapaknya Khalid Khalid bin Walid bin Muriroh Abu Jahal Amr bin Hisham Lakuannya Abu Hakam bin Sinten bin Hisham Yang mbaknya membani makhzum Niku ketika dengar Quran Niku komentari Walid Mahu wa bi kalamil bashar Nggak mungkin omongan manusia Seurut itu Sehingga Walid ketika disewa Para penggede Quraysh Untuk mendiskreditkan Quran Dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran Walid setelah mendengarkan Rasulullah Dan dia tetap Tidak iman Tapi tetap komentar Mahu wa bi kalamil bashar Bahwa Quran itu Nggak mungkin Omongan Allah Manusia atau Karangan manusia Sampai Jadi Dari asbah bin Hishulullah Innahu fakar wa qadar Fakutilah Kefakotar Suma kutilah keifah qadar Suma nazar Suma nazar Kemudian walid itu berpikir Enak yang memantari Quran Ini apa ya Suma nazar Bareng dipikir-pikir Enak ini Yang memintari Quran Nazar Maksudnya mikir Suma nazar Bareng dipikir-pikir Suma abasa Wabasar Abasa itu merengkut Serai nak kakab Komentari Omongannya Muhammadur Wapak Dari omongannya Menusulah kuluh Pintar Reksonandini Nak ta'arani Wahyu Order Saya harus bilang Itu tidak Wahyu Ordernya Saya harus komentar Itu tidak Wahyu Suma nazar Suma abasa Wabasar Akhirnya Sesuai Sesuai order Suma tawalan Wastagbar Terus faqala Inhada Illa Sikru Yusar Wahyu Suma ini Terus tawalan Tawalan Mengok Wastagbar Sombong Akhirnya Ini ngomentari Inhada Illa Sikru Yusar Inhada Illa Koulut Basar Pertanyaannya Seperti ini Kalau dari awal Quran itu Salah Menurut Tatanan Bahasa Arab Tentu Mereka Menyaingi Itu Gampang Nyatanya Tidak Walhasil Akhirnya Mereka Sampai Nyawa Ahli Ngarang Sastra Nasar Disewa Larang Larang Musaylimah Untuk Musaylimah Mereka Musaylimah Bareng Disewa Musaylimah Amro Misalkan Urut Sama-sama Roh Akhirnya Dan Ada kualitas Makna Wazhariyati Tharwah Falhamilati Satrusi Ini Ada Cerita Demi Demi Perempuan Demi perempuan Seng Nutugabah Walkhobizyati Khobzah Bariku Terus Gawir Roti So Barang Order Nyaiingi Alam Nasrah Lakas Sadrak Ini Ngarang Ad-difda Umad-difda Wa Ma Ad-difda Bener Terus Order Mereka Nyaiingi Alam Tarrak Kefafa Alarab Buka Biasa Bilvin Ini Karangan Alfilu Malfil Wa Ma Ad-drogah Malfil Lahu Khurtum Untawil Wa Dheiluhu Khosir Jadi Jadi Kwer Rok Penggandung Wedok Itu Tukang Nutu Gandum Bariku Terus Gawin Roti Kwer Rok Kodok Kodok Itu Apa Mereka Buk Duh Akhir Ad-difda Udifda Mereka Nyaiingi Alam Nasrah Lakas Suwi-suwi Wali Itu Mending Abu Jahal Barang Wih Kulwes Stres Diwang Muhammad Muhammad Stres Itu Kur'an Itu Ada Apa Ada Maknanya Itu Itu Ada Maknanya Berat Mereka Mangkal Musay Lima Itu Mangkal Abu Jahal Dior Tenan Tenan Di Balik Karena Di Anggap Lue Gak Nopo Gak Mutu Kur'an Wani Nantang Kulfaktu Biasri Suwari Misli Muftar Sebagian ayat Kulfaktu Bisurotim Misli Surat Raisa Sepuluh Wabi Asri Suwari Misli Muftar Raya Dua Raisa Rapa Bawa Manistat Tum Mindun Dua Raisa Dewan Yang ngajak Majak Bawa Kiyai Kudu Kuat Kiyai Disantai Adati Nabi Wani Nantang Kiyai Disantai Wadi Rumpati Kiyai Pemani Dungu Wadi Rapati Kiyai Biasa Mawa Disantai Mandi Mandi Orang Yowes Sanggup Mandi Mibas Kautang Ber Repot Biasa Biasa Nantang Pertama Dijajal Disantai Terus Kedah Mocong Wah Sini Sini Wah Benda Beda Aku Kawa Quran Sini Aku Tahu 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 Santai Pada 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 Mata Ini Aduk Dukun Santai Tahu Mata Ini Aku Nah Sehingga Kata Imam Tobari Ada Beberapa Riwayat Dari Ibnu Abbas Kira 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 Begini Misalnya Tosin Atau Hamim Atau Apa Saja Kira 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 Kalau Dalam Dialek Bahwa Quran Ini Terdiri Bahasa Terdiri Dari Bahasa Arab Misalnya Abatasa Atau ABCD Jadi Kalau Kita Mau Memberi Penjelasan Sama Masyarakat Atau Sama Murid Biasanya Kan Cerita Kalian Harus Menguasai Huruf Huruf Ini Misalnya ABC ABC Itu Kata Kata Yang Mewakili Semua Jumlah Huruf ABCDE Dan Sebagainya Begitu Juga Kalau Kita Bilang Mau Ngajari Anak Huruf Hijaiyah Kita Akan Bilang Kamu Sebelum Bisa Baca Quran Harus Nguasai Abatasa Misalnya Kalau Dalam Orang Quran Kamu Sebelum Nguasai Tajwid Jazaria Atau Tajwid Apa-apa Kamu Harus Nguasai Babi Bubab Apa Babi Bubab Baban Ya Kira-kira Seperti Itu Gambarannya Itu Jadi Satu Sandi Satu Dua Huruf Disebut Untuk Mewakili Sekian Majmuk Sekian Sekumpulan Huruf Faham Jadi Seperti Itu Tidak Mungkin Terus Sama Sekali Bebas Makna Tapi Tidak Ada Maknal Murad Terus Tau Sin Tau Piyah Sin Piyah Terus Sudah Didukun Hekel Ditulis Tidak 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 Artinya Secara Luhut Itu Dinalar Kalau Kita Mau Belajar Huruf Wijayah Kita Akan Bilang Belajar Abata Saja Kalau Belajar Tad Misalnya Kamu Belajar Babi Bubab Tat Itu Tad Dan Sebagainya Kira-kira Seperti Itu Karena Allah Tidak Mengkritik Orang Kafir Karena Tidak Mau Angen Angen Maknanya Quran Ini Tamparan Bagi Kita Kalau Tanya Apa Orang Kafir Bisa Paham Quran Sangat Bisa Kita Punya Cerita Banyak Orang Kafir Yang Masuk Islam Karena Dibacakan Quran Umar Umar Itu Ketemu Nengdalan Mau Membunuh Nabi Muhammad Ketemukan Canya Dinyalau Pemateni Muhammad Duh Lurum Dewi Saki Katut Muhammad Diparani Adik Kandung Diparani Diparani Mocok Quran Toha Ma'anzalna Alik Al-Qur'ana Ditas Kone Balani Umar Coba Itu Diulang Bareng Diulang Umar Sadar Mahu Hwabik Al-Mil-Basar Ini Pasti Tidak Kal-Mil-Basar Ini Iman Karena Faham Ma'anzalna Padahal Dia Masih 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 Kafir Yang Lucu Walid Walid Itu Gendok Bapak Khalid Malah Khalid Sudah Dipang 5 Perang Lah Ya Rondok Anak Sinter Khalid Bin Walid Bin Mugiro Ini Itu Nuh Khalid Pol Nah Khalid Pol Ini Quran Ini Ngendikan Darni Waman Kholak Tuwakhida Waja'altu Lahu Malam Mamduda Wabanina Sudah Buat Ini Loh Bisa Ayat Sudah Wala Tutik Kullah Hallafim Mahin Hamazim Masya'im Binamim Manna'il Lilkhairi Mu'tadin Azim Utulim Ba'dah Dhalika Zanim Itu Wantun Songgo Wantun Songgo Apa yang Pukulnya Jadi Tafsir Tapi Tak Hitung Songgo Bisa Wala Tutik Kullah Hallafim Mahin Hamazim Masya'im Binamim Manna'il Lilkhairi Mu'tadin Azim Utulim Ba'dah Dhalika Zanim Angkana Dhalika Pokoknya Songgo Muhammad Hamad Keku Janut Wang Tukang Sumpah Halafim Tukang Sumpah Kullah Halafim Mahinin Orang Itu Hina Kullah Halafim Mahin Hamazim Masya'im Hamazim Tukang Melecehkan Orang Lain Masya'im Yang sering Berjalan Dengan Membawa Aduh Aduh Tukang Fitnah Masya'im Binamim Manna'il Lilkhairi Tukang Menghalang Halangi Kebaikan Mu'tadin Terus Meliwati Batas Hina'im Banyak Hina'im Koran Kebaikan Orang Yifati Orang Awaluha Waakhir Nah Cora Fekih Ngarang Kitab Al-awal As-sani As-salis Al-robek Awaluha As-saniha Kalau Koran Turut Walah Walah Tutik Kullah Hallah Fim Mahin Hammaz Masya'im Binamim Manna'il Lilkhairi Mu'tadin As-sini Utulim Ba'dah Zalikah Zanim Lepas Zanim Tersinggung Walid Misah-misah Buarani Bu 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 Muhammad Fatiha Aku Bener Kabeh Aku Faham Aku Kurang Ajar Aku Tukang Sumpah Tukang Kurang Ajar Tukang Aduh Bener Kecuali Sita Muhammad Fatiha Zanim Tukang Naku Nasab Padahal Muhammad Rangkara Bodoh Lucu Padahal Ini kafir Jadi kafir Tapi Belajar Tafsir Detail Aku Raih Belajar Aku Raih Ayo Terus Belajar Tafsir Jangan Jangan Jalan Jalan Orang Jimbra Tidak Tidak Ini Faham Zanim Ini maknanya Ngaku Ngaku Zanim Dain Lain Nasab Dain Nasab Padahal Pemukhiroh Membani Maksyum Suku Kores Terhormat Saya Ini Turunan Suku Kores Terhormat Kok Darah Ini Mau Ngaku Ngaku Angker Jinan Rangandani Kalo Tak Paten Ibu Diancaman Mbak Sifat Song Aku Sampai Faham Kecuali Sita Pancang Tak Aku Kesalahanku Kecuali Sita Tapi Muhammad Tidak Ngara Goroh Dini Ngam Muhammad Kurang Ngara Goroh Jadi Walah Tuti' Kullah Hallafim Mahin Hamazim Masya'im Dinamim Manna Illil Khairi Mu'tadin Asim Utulim Ba'da Dhalika Zanim Akhir Ibu Ngaku Ini Bapak Mku Impotent Bapak Mku Impotent Impotent Rakyat Ngeloni Aku Aku Dunyanya Aku Wake Dunyanya Bapak Make Nasab Terhormat Akhirnya Aku Dipajangi Tukang Angon Pokoknya Ibu Dua Anak Ya Kue Mulanya Kue Darah Nikura Sudah Nikura 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 Fah Abu Katil Kero Iba Bapak Muka Tukang Angon Nikura Kera Ngacar Wah Mat Omongan Kok Kafe Bener Kera Ngacar Wah Omongan Kok Kafe Bener Nikura Nikura Sekedar Bener Nikura Biasa Ngarang Kebenaran Kan Nganggu Prosa Nganggu Prosa Nganggu Nganggu Bener Nganggu Sajak Nganggu 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 Bener Nganggu Sajak Nganggu Bener Nganggu Prosa Kan Gampang Nganggu Sajak Misalnya Ngomong Bener Kan Walid Itu Pendusta Walid Itu Kan Gampang Nganggu Ngomong Nganggu Nganggu Sajak Walat Kullah Halafim Makhin Hamazim Masya'im Binamim Manna'il Khairim Mu'tadin Asim Otulim Badar Zahrikah Zanim Nganggu Nganggu Mkb Akhirnya Mkb Mangis Walid Waduh Nganggu Nganggu Suku Kuras Bapak Impotent Manku Suku Mbak Kok Aku Darani Wong Kuras Maksud Akun Akun Ceritanya Orang Tidak Pat Nganggu Nganggu Bapak Bapak Suka Tapi Impotent Inin Maka Maka Anin Inin Impotent Itu Quran Jadi Wong Kafer Maksud Faham Mereka Bapak Wong Kafir Tidak Faham Allah Tidak Alasan Nyalah Wong Kafir Tidak Tidak Kur'an Bapak Pas Kur'an Turun Kitab Kadang Wong Kafir Jelas Kuliah Yuhal Kafir La Ak Budun Mat Budun Kul Lillahi Dina Kafaru Satu Hulab Bun Rapal Aku Sampai Aku Aku Sampai Kurang Aku Kuliah Yuhal Kafir Kitab Sampai Wong Berharap Misalnya Kul Hulab Pertama Gara Wong Kafir Mat Kita Ini Sering Punya Tuhan Tuhan Kita Misalnya Dari Batu Atau Dari Emas Mereka Memikir Tuhan Ya Pikiran Mereka Tuhan Batu Yang Dipahat Atau Apa Allah Nur Kul Hul Wah Wah Allah Wong Kafir Faham Berarti Hebat Penger Anam Bahannya Tidak Materi Pertama Takokannya Kurang Ngajar Coba Lamat Kalau Kita Biasa Punya Tuhan Kalau Kamu Punya Tuhan Yang Beda Dengan Kita Materinya Dari Apa Amin Dhabin Amhajarin Amfid Dari Mas Atau Dari Perak Atau Dari Batu Sekarang Nabi Kan Rang Nukul Wa Allahu Ahad Allahu Assamad Lam Yalit Wal Yulat Wal Am Yak Allah Kuf Anah Dia Sengiman Melalui Araf Al-Quran Kudu Sin Tapi Alhamdulillah Kita Rawa Ngarab Jadi Alasan Merga Kita Rantu Rambung Ngarab Arab Semana Wai Sebentar Kau Pengeran Marab Buka Bahasa Jawa Mawan Mawan Nabi Kamu Buka Jawa Mawan Gendingan Makan Nak Sekarang Bingung Akhirnya Takau Pengeran Gusti Wari Buka Jawa Anak Wali Tenang Latihan Bung Iku Makan Nak Malaikat Makan Akhir Gampang Mungkin Sampai Mu'min Ikhlas Wadi Sampai Wadi Sampai Nafal Quran Wadi Makan Akhir Disentak Masyur Kramatis Idina Umar Habib Habib Alim Ceritanya Masyur Termasuk Kramatis Idina Umar Idina Alim Pas Umar Kapundut Dunguh Muka Syafah Kepengen Ruh Meletene Umar Akhirat Taur Meletene Ngunung Dunya Tukang Nyentai Wang Akhirat Taur Jangan Jangan Nak Ketemu Karnakir Jiceng Wadi Melahir Walhasil Sidina Alim Muka Syafah Ruh Pas Umar Ditahui Karnakir Karnakir Teko Dengan Wajah Duh Ilani Wajah Menakutkan Digambarkan Matanya Koyok Kendil Terbakar Merah Teko Duk Disuantam Umar Kamu Tahu Menghadapi Siapa Saya Ini Temannya Kekasihnya Allah Aku Temannya Muhammad Kekasih Aku Seng Sopan Aku Mere Muka Nager Disentak Tengok Pertama Disentak Malah Dari Sidina Ali Dengkak Kok Nanti Akhirat Dengkak 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 Sintan Umar Matur Pengirahan Gusti Ini Kok Dengkak Kuloh Padahal Sesuai Prosedur Pengirahan Dengkak Mulanya Yang 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 Dengkak Kekasih Kubuk Padahal Sampai 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 Tafsir Barokai Surat Tabarok Kalau Yang Tadi Cerita Dari Nopo Kih Riwayat Kabirun An Kabirun Kalau Ini Tertulis Di Tafsir Jalalen Yang Cerita Yang Saya Yang Akan Saya Ceritakan Di Wonton Tiang Apal Surat Tabarok Apal Lanya Nganti Mati Gak Lali Apal Tabarok Ganti Pas Mati Lali Orang Ini Banyak Dosanya Kalau Gak Percaya Lihat Itu Mwamin Fadu'ili Surat Tabarok Kan Sumiyyad Hadis Surah Al-Waqiyah Al-Munjiyah Al-Waqiyah Al-Munjiyah Al-Munjiyah Yang memberi Keselamatan Al-Waqiyah Bisa Menjaga Dari Siksa Nopo Kubur Mungkarnakir Kok Wawang Dikebuki Karena Dia Nakal Bulit Bulit Walhasil Terus Surat Tabarok Menjilma Jadi Ya Jadi Apa Tidak Tau Pokoknya Mungkarnakir Dimaki-maki Mungkarnakir Kamu tahu Saya siapa Ya tahu Kamu itu Anti Kalamu'ah Kamu itu Kalamu'ah Pokoknya Di situ Semua Mukhotopnya Yang perempuan Karena Dari kata Surat Sehingga Anti Kalamu'ah Kamu itu Kalamu'ah Kalau Kamu Menyiksa Dia Berarti Menyiksa Saya Saya ini Ada di Dalamnya Karena Dia Habal Tabarok Tapi Jumlah Karnakir Masalah Ini Kalau Aku Tapi Masalah Aku Menyiksa Jumlah Berarti Rasupan Sampai Kalamu'ah Buat Dari Mungkarnakir Ya Wala Ujibu Isya Ataki Aku Seneng Keku Kalamu'ah Aku Rawahan Ya Rawahan Itu Sikso Wah Bingung Mungkarnakir Bia Buk Bulet Sikso Tapi Dari Apal Tabarok Gue Tabarok Tak Saya Apal 11 Surat Kur'an 11 14 Ini Lebih Kulhu Mu'awid Macem-macem Apal Surat Sikso Bakara Marem Rungju Setengah Sikso Kulhu Akhirnya Akhirnya Matur Pengeran Bia Aku Perintah Pengeran Aku Rawan Aku Sebagai Kalam Aturan Pengeran Keputusan Mungkarnakir Yang Mungkarnakir Ditalon Matur Pengeran Matur Pengeran Karena Sudah Di depan Tuhan Mungkarnakir Rungu Ngomong Gue Yang Ngomong Rungu Ngomong Saya Tidak Pernah Bayangkan Mungkarnakir Yang Seperti Itu Sampai Bayang Nungkarnakir Nisya Allah Ngalami Seperti Itu Kalau Bukan Nanti Bayang Mungkarnakir Seperti Itu Bukan Disambut Secara Baik Baik Aku Nalaki Yang Nanti Cerita Mungkarnakir Ngomong Tidur Saat Saya Nanggir Nganyak 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 Mungkarnakir Seperti Itu Akhirnya Matur Pengeran Keputusan Rasupan Makhluk Ejen Setugali Rasupan Mungkarnakir Kalah Muka Apa Diduduk Ya Mungkarnakir 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 Nakal Gusti Ya Tapi Masalahnya Tidak Kalah 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 Menang Surat Tabara Isfailah Ya Nyafati Mungkarnakir Mere Seraus 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 Terus Surat Terus Terus Tren Surat Tabara Tapi Mungkarnakir Disik Sampai Mati Lali Mungkarnakir Mungkarnakir Sampai Mati Tapi Ini Nyata Masjid Wonton Riwayat Napa Jangan Lata Subhanallah Lata Hurranakum Hadhi Maskhif Almu Allakoh Fain Napa Ta'ala Layu Azhibu Kolban Wa Al-Qur'ana Sebagian Riwayat Fain Napa Layu Azhibu Kolban Fihi Wia Unril Quran Hanya terlena Karena Quran Sudah Dimoshafkan Kemudian Anda Tidak Menghafalkan Quran Kamu Harus Hafal Quran Sampai Ada Di Hati Anda Karena Allah Tidak Akan Menyiksa Hati Yang Di Dalam Ada Logika Ini Gampang Kamu Kan Akhir Menyiksa Apal Quran Apal Sarat Tidak Mati Mati Apal Tidak Soban Mosok Kala Muwah Disiksa Bagaimana Semakan Soban Ngarepi Pengiran Sekali-kali Mbak Tetap Apal Nganti Soan Pengiran Minimal Minimal Kita Hatam Quran Fis Solat Mungkin Sampai Duru Nate Buat Semakan Saya Pernah Hatam Quran Fis Solat Dua Bulan Setengah Satu Hari Kira-kira Itu Dua Lembar Setengah Kalau Saya Lupa Tak Ulang Lagi Kalau Saya Lupa Tak Ulang Lagi Tidak Faham Malah Aman Malah Malah Lancar Dibut Saya Mulai Kalau Lepat Sekitar Awal Jumat Awal Akhir Rujib Ruah Poso Saya Hatam Poso Akhir Saya Hiling Saya Setor Quran Bapak Nate Saya Setor Bapak Jangan Tidak Saya 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 Melih Siap-siap Kayaknya Saya Saya Yakin Dia Akan Baik-baik Saja Nanti Ini Gaya Saya B Photo Bayangkan Anda Seperti Itu Berlaku festival Seperti Itu Sama Orang Orang Yang Membayangkan Anda Seperti Itu Anda Saya Mesti ini balik-balik jadi kalau sampean mahami Quran itu bisa bukti ini tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergok, ngerungokno wacanan Quran, termasuk Sayyidina Umar bin Khattah masyur kan tentang ini Mekah ketika Nabi baca Quran di depan umum orang kafir pun mau iman masyur itu ketika Nabi Dugaw itu karena mau sholat dihalang-halang itu Ka'bah Nabi Mojohamim Tansilu Minar Rahmanir Rahim Ayatu Quranan Arobiyali Kaumi Abu Jahal Walid, Utbah, Bin Saibah Rabiyah, Semuanya mendengarkan Muhammad itu hebat itu tertegun semua mendengarkan Quran bareng mulai ayat ini mereka kaget Fa'in A'radhu Fa'kul Angzartukum So'ikotam Misla So'ikoti Adiw Wa Samut Fa'in A'radhu kalau mereka menolak Quran Fa'kul Angzartukum maka peringatkan Muhammad kepada mereka Angzartukum So'ikotam Misla So'ikoti Adiw Wa Samut mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Adan Niku Walid Bin Muhiro orang-orang bani-bani Quraish langsung mulutnya Nabi itu ditutup ambil lesan ditutup-ditutup sebagai bentuk hormat Unas yudukaya Muhammad berrohim Kufa'na Kufa'na Ya Muhammad Mat aku elek-elek ini hijak dulurem podo-podo wung Quraish macam Quran jombok terus mereka mengerti kebacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi So'ikotam Misla So'ikoti Adiw Wasam Faham mereka faham kalau ini gak main-main Jadi kan nunjuk nonak Quran itu bisa di faham karena gak mungkin Allah ngentikan ninggo-newong Mekah kemudian dengan semua lafat yang tidak bisa di difaham faham misalnya lo maksudnya nah karena kita sekarang problem kita kan kita gak orang Arab gak tahu ngaji kita orang ngaji yang mau ngaji Torekoh ngaji Wiridan kan yura detail alim yang alim kadang orang ahli Quran orang ahli fakir kan ruwet kita ini ngalami sekian problem padaku terus dihutang di masalah macam-macam terus wastabah bulat mana kan wastabah bulat terus padaku proposal gak cair bingung mana semacam-macam lalu dia jago bupati kalah semacam-macam wastabah bulat jadi corokulo ini mau tengah-tengah kita ya yakin awal surat itu gak bisa dimaknai tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibu Abbas seperti itu kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai Ba alif sampai Mem karena alif Lam Mem Non Wawuh Lam Mem itu khasnya orang Arab Lam Mem kan sudah huruf akhir kenapa Lam Mem Non Wawuh Hamzah ya makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafad yang disebut gak ke awal akhir misalnya Yasin pakai huruf akhir ya terus alif huruf awal terus misalnya Ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-has yang yang bisa diduga kira-kira seperti itu gak kira-kira seperti itu meskipun gak ada al-maknal murad makna yang dikehendaki yang dikehendaki yang majmuknya tadi kalau kamu ingin baca koran atau baca buku maka kamu harus menguasai A sampai Z maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z ya kira-kira seperti itu maknanya adalah rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata faham maksudnya jadi cuma tafsir Zalalen karena dia tafsir ringkas dia gak mau resiko kira-kira penggembar sampean-sampean yang ini ke AIS jadi sepokohnya Allah alamu bimuradihi bitalik kisus kok repot sepoknya mulai ngarep gak tingguri tapi sebenarnya mam suyuti itu hanya ketika ngarang jalan bilang begitu di kitab-kitab yang lain yang besar gak seperti ini nah karena jengan gak punya kitab itu ya milih yang punya saja Bismillah ini kok repot kok repot ya milih semua alam bimuradihi bitalik jadi dia paham kita terus ini peringatan jengan kita terus Quran itu bisa dijelaskan kemarin ngantosak manggih ini tiang-tiang kafir sekali pun kemudian sakit seperti kemarin saya melihat berita-berita di inggris di fatikan seperti itu barokai Quran bahasa harap ini sudah luar biasa makanya kata pakar-pakar dunia sekarang banyak pakar-pakar yang pintar bahasa inggris yang ngajar S3 di Belanda di Magjil di Kanada itu sekarang paling bangga Quran bahasa harap paling bangga karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari tek Injil yang bahasa Ibroni sudah kesulitan Injil tertua ditemukan itu 400 tahun masehi padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu sementara Quran sekarang sudah 1437 masih bahasa harap jadi gampang ini gampang Muhammad orang harap kalam bahasa harap misalnya terang Yesus Ibroni Injil bahasa Indonesia bahasa Jawa Papua bahasa 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 Ibroni pokoknya ada di 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 Ibroni saja di Israel sana di negara bahasa Ibroni bahasa barok asli sekedar asli bahasa Arab apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada dukti otentik dimusafkan solat ya sama solat itu apa ya solat itu malang malang kalau paling tak kenang solat bahasa Arab seorang wartawan wartawan ngeliput kerusuhan Gaza Gaza Palestina dia itu bisanya bahasa Inggris di jat bahasa Arab orang jurnalis Arab kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab ya sudah seperti itu suatu saat solat maghrib si wartawan tadi ngimami maghrib ngimami fahsah bismillah rahman rahim adasal ini tradisi ini ini yang mau kabir untuk banter kabir walhamdulillahi kathira subhanahu ibu keratau wasilah terkipnya benar makmum langsung kaget wah ini jari menirai sobat Arab kok terkipnya benar terkipnya gramatika Arab kok benar misalnya muktadda ya rofa kau nakhal ya nasop misalnya attahiyyatu kan rofa merga muftadda al-mubarakatuh rofa merga sifat atah ibatuh ya rofa merga benar baru diampung aku cek sopan yang aku bisa bahasa Arab padahal padahal sholat tidak bahasa Arab terkipnya orang yang salah orang yang cacili anaknya apalat apalat ya barokai sholat aku bahasa Arab orang sandunya aku kembar sholat orang orang jawa artinya ya kalau sholat aku tidak kembar repot sampai sholat di Palestina atau Arab tidak orang umat mantra kan iya diseteril sampai sholat jawa sholat ada mantra barokai sholat kubasa orang jawa yang raf alhamdulillah irrab alamin arroh manir meskipun kadang salah tempat nangisi tidak masalah kan jadi kan raroh arti ini pas fahbashirhu bimakfirot wajringkarim wangis waduh orang harapnya bingung fahbashirhu kok nangis padahal fahbashirhu berilah berita gembira tidak masalah salah nangis tidak masalah penting tetap tetap apa bahasa harap paling problem salah nangis misalnya tidak pas posisi nangis itu tidak pas berita harus nangis orang yang harap orang yang makmum harus nangis tidak ada imam itu tentang berita gembira terus tenang diorang nangis keliru guyu keliru terus menang terus saya sukut salam menang selamat orang yang ambil sikap sampai guyu dengan ayat susah sampai susah dengan ayat bunga menang jadi kemungkinan sholat kemungkinan bahasa jawa bahasa indonesia itu ngeri sekali bagaimanapun kita dengan firqoh apapun itu tidak beda dalam hal masalah sholat sholat itu sama semua sepertinya sama paling kadang-kadang ngomong N.O Nyo Al Sudya Serah Bismillah seperti itu paling kan debatnya kan debat-debat kecil per koron per koron Bismillah paling ketua KBI bilang ya mocha tapi Rabant oleh jawab terserah tapi kalau nanti burinnya pas ya raku padahal tidak gemik tapi Sudya nanti dihutang Surabaya bismillah ya Sudya sudah terkenal yang majid akbar Surabaya bismillah ternyata dia takut juga ditanya 5 takro bismillah khaufan minal fitnah aku wadi fitnah wadi juga dihutang uang Surabaya sudah sudah kaget siap-siap tanpa bismillah jemulai mocha nopo bismillah jadi udah kaget kok mocha nopo bismillah ya bagus lah kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak memang seperti itu semua riwayat itu ada yang baca bismillah ada yang jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan itu madhab wahabi yang baca bismillah itu nopo kita sebagai orang alim itu di atas periode itu kita tahu riwayatnya itu misalnya kita sebagai orang alim ya tahu kalau kunut itu madhabnya imam syafi'i tidak kunut itu madhabnya abu hanifa tapi kita sekarang itu susah kunut dan ora kunut muhammadiyah ya repot kita sebagai orang alim merah-rrah berarti abu hanifa muhammadiyah imam syafi'i dan ora kakunut kakunut ya orang alim kan mau belajar kitab-kitab misalnya ada tabi'in anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya cong sholaitu khulfa'abi bakrin wa sholaitu khulfa'umar falam asma'ahadaminhum ya jaru nabi bismillahirrahmanirrahim saya ini pernah sholat makmum sama abu bakar umar usman ali dan saya tidak pernah mendengar memang diberikan itu falam asma' saya tidak pernah mendengar satu dari mereka saya yajharu nabi bismillahirrahmanirrahim tapi dalilnya imam syafi'i tidak seperti itu ketika nabi cerita saya ini diajari jibril surat fatah faqoro'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fataham mubina nah soal riwayat yang tadi falam asma' itu duganya imam syafi'i saya tidak mendengar tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik kan tidak jelas bahasanya falam asma' saya tidak mendengar sehingga biar tidak resiko kata imam syafi'i ya baca saja bismillah orang modal orang bayarnya kok gk rira karuan ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim tapi Arab Saudi ya nabi saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi khusus fatah kalau sama tidak percaya nanti setelah ngaji saya lihat koran terbitan Arab Saudi mushaf mushaf terbitan Arab Saudi khusus fatah itu bismillah itu ditulis ayat 1 alhamdulillah ayat 2 artinya kalau bismillah ditulis ayat 1 alhamdulillah ayat 2 berarti bismillah itu bagian yang tidak terpisahkan dari fatah khusus fatah kalau selain fatah tidak bismillah itu tidak dikasih apa nomor kalau khusus fatah itu bismillah dikasih 1 alhamdulillah 2 itu hebatnya pemerintahan Arab Saudi masih menggunakan Allah ini tunduk seperti riwayat bismillah itu istilahnya pengiraan itu walakot atina kasab am minal masani bismillah nenggani fatah itu kudu pitu nah pitu gelembra-gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1 alhamdulillahirrahim alamin arrahmanirrahim maliki umiddin ia akan abudhu ia akan nesta'in ihdinas suratul mus takim suratul ladhin anam ta'alihim wairil muhdu bi'alihim alam ta'alihim alam ta'alihim mereka nanti ini ngurangi bismillah bingung boleh nanti yang pitu makanya saya berharap yang ngaji saya disini biasa mawan menyangkut bismillah kalau serem serem macam quran yang murad tal yang sidi-sidi lucu jadi tidak bismillah tapi kamu berbeda surat ada yang mau bismillah suaranya tapi beda sudah ngerti ada yang ngurun bismillah jadi dia mau moco tapi dia mau liokan moco maksudnya tapi baiknya ijma' seperti itu koran arab saudi sekalipun setiap awal surat diterterakan bismillah meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca tapi di musrafnya tetap ditulis bismillah itu pentingnya orang alim jadi sebetulnya tidak se-extreme itu yang dibayangkan orang-orang orang khilaf bismillah itu orang amatir buatan seperti itu tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah yang terkait bismillah karena riwayatnya itu falam asma ahadham minhum saya saya itu ya saya saya tidak mendengar karena dalam fekihnya itu tak wari sebenarnya fanatik madhab syafi'i sebenarnya imam syafi'i itu ya manusia sebenarnya bisa tidak cocok tapi masalahnya kan otaknya jauh otaknya jauh ilmunya jauh sekarang saya tanya khutbah itu sahnya jumatan orang berapa dalam hati-hati syafi'i 40 sarannya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah tidak sampai saya tanya imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah tidak beda makanya harus ngaji itu serius ngaji mondok rahatam misalnya saya jadi imam khutbah yang dengarkan saya orang 40 bisa saja yang 2 itu kopok tidak dengar memang karena kopok atau yang 4 omong-omongan tidak ngurusi tapi imam tetap dengan suara yang pengandiannya orang normal itu dengar makanya kata fekih-fekih syafi'i wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan yang penting seorang khutbah memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar wa illam yasma'u mersih pun hakikat mereka tidak dengar karena mungkin omong-omongan ada suara mobil bising tidur gosip macam-macam makanya itu perdebatan fekih yang wajib itu isma'u arba'in atau sama'ul arba'in memperdengarkan atau hasil hasil apa dengar lah baca bismillah seperti itu yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar faham sih kalau maksudnya makanya perdebatan fekih itu pasti seperti itu misalnya seorang guru sementing seorang guru Tukiyah itu memahamkan dia sudah pakai bahasa yang baik intonasi yang baik apa hakikatnya mesti anda faham kan tidak juga mungkin semulat mikir tanggal dibayar BPKP sesuatu macam-macam yang mau ngaji semang-semang ngaji tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut memberi pemahaman meskipun yang mendengar tidak faham atau orang lain itu faham padahal gurunya buruk karena otaknya sudah baik omongan keliru ya faham itu malah hebat mungkin yang masih pinter makanya jadi perdebatan dalam atasafiyah perdebatannya lama sampai seperti itu dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khutbah memper dengarkan faham jadi itu beda ulama itu mikir sampai bulat tenang kalau tidak bantah tidak mikir kalau tidak bantah saya mikir remok mikirnya berarti kandani terus mulai mikir ilmu terlambat mikir bantah ulama yang harus mikir ulama mulai kalau senang harus debat ulama ulama lucu lucu debat makanya dulu abahnya sayyid muhammad itu abahnya sayyid muhammad itu sayyid alawi itu pertama kali menangi ada mukab birus saud ada mik ya mik seperti ini ulama ulama mekah janggal ini sah pandak jum'atan di khutbahi pamit karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotip padahal dengan adanya mik suara khotip itu menjadi lirih kan gak mungkin bengok-bungok sudah ada mik berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik suaranya speaker bukan suara khotip andekan tanpa mik kan gak ter dengar mulai kontroversi sah pandak sah terus sayyid alawi abahnya sayyid muhammad bilang kalau orang gak bisa melihat kecuali pakai kaca mata itu akat beknya sah pandak karena kalau sah berarti dia yang melihat itu dia tapi pakai kaca mata kalau kaca mata yang dicopot gak bisa melihat oh ya enggak enggak sah berarti enak dia jadi orang yang gak pernah maksiat karena melihat perempuan dimana-mana juga dianggap gak melihat maksiat mulai kalau santri beling nanti orang wedak cari kok kaca perkara ini gak orang wedak tapi gambarnya orang wedak berarti orang kaca mutanan rata maksiat tapi caraku lalu maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus berarti makan barang haram terus ya itu kalau orang pakai kaca mata melihat perempuan enggak dosa berarti kalau dia jual beli juga enggak sah berarti kalau makan haram jual belinya enggak sah terus semenjak itu ulama-ulama wahabi mulai mentoleransi ya sudah gitu aja kok repot sudah anggap sah pakai kaca mata enggak sah dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu terus ada perdebatan lagi sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara mu'adzin kalau suara mu'adzin sekarang ada mejid modern terutama kalau romantan mergobilah apa makan disetel radio kalau mu'adzin radio disetel adzan itu sunatan jawab tidak mu'adzin mau rekaman adzan ada yang berpikir itu ada di daerah sarang biasa radiusnya akan satu kilo ngaji di terus alasannya ini suara mu'adzin anda tidak pakai speaker kita tidak dengar ya dianggap tidak dengar tenang karena sekarang itu repot tapi kalau melihat adzan itu kalimat yang sakral mendengar kalimat sakral misalnya saya tanya kesunatannya itu mendengarkan bacaan koran atau mendengarkan pembaca koran bacaan koran kamu yakin kan kalau rekaman koran didengarkan sunat padahal tidak ada yang baca karena yang sunat mendengarkan bacaan koran bukan pembaca bukan mendengar pembaca koran lama saya mikir tidak orang pusing saya mikir rapat saya juga orang yang panggis itu saya ingin buka toko aduh musibah musibah saya mikir tenang-tenang konsumen yang saya buka toko dan laris tidak laris tidak laris tidak jari jari ramah tidak laris jari mereka telaten buka aduh seluruh kabel jadi lama kalau kita istiskok rapati gelam misalnya udang musim tidak udang jari ramah di bareng udang musim desember jadi kita kita pinter kerja istiskok musim udang gelam tak kita musim itu ampun istiskok hahaha yakin saya rade saya jadi melok melok dili-dili itu jadi saya jadi saya saya alif hal itu ampun ampun saat ini tereng musim demen demen isin wah kaya itu sudah pinter tidak 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 kritik terus orang senyala minta tidak tidak kritik atau tidak kali saja bareng musim hujan kira-kira udang selosok istiskok senen manti kan rinanya udang mergodeh raliyah yang istiskok ya udang juga hahaha terus bayang lho nabi beda nabi bisa ngatur malekat udang tidak malekat nabi paling diwedeni malekat saat itu jadi ketika nabi khutbah nabi diwedeni rusak gara-gara udang nabi tangannya diwangkat udang malekat bagian udang bingung langsung udang saat itu juga semua ini sobo malekat itu karena nabi ngutus udang udang terus sampai seminggu ngera instruksi stop waaas malekat repot lebih malekat akhirnya saat ini rusak kekeringan tapi rusak mergosap ini sudah banjir jumat berikutnya ya rasulullah halakat il amal ini rusak tapi kebanteran banjir akhirnya nabi itu ngomong di langit abu khanifah itu menolak sholat istisqa dia bilang ketika nabi dulu itu tidak istisqa cukup sambil khutbah beliau itu tapi nabi mandi rusak istisqa rusak lapangan rusak macem macem nabi yang nandingi nabi nabi kita kan akhir-akhir mandi satu ilmiah ini musim sabar sujur Allah kagungan adat musim soef robi khorif musim ini sekarang ini khorif 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 robi sita soef soef robi apa orang rendeng ya orang ketiga semih orang Eropa mareng seropi labo sita musim hujan soef musim ketiga difaham jadi kiai wangel mulanya ulama-ulama saat ini sering berdebat yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memper dengar makanya suara muazzin itu kita menjawab suara muazzin atau suara speaker karena kalau sekarang rusak orang itu wajib mendatangi jumatan sejauh mendengar suara muazzin sejauh mendengar suara muazzin asumsi muazzin itu di menara yang tinggi ma'ahudu is sauti suara itu tidak bising berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter atau 1 kilo buat buat nganti kan sejauh suara ngagos speaker bihan telung kilau kerungu wajib sistem apa apa orang yang kerungu telung kilau wajib jumatan di tempat situ orang di situ yang memperdengarkan telung kilau nyerang daerah lain ya kalau tidak mikir itu tidak tahu tidak di hal ke ini menara rapati di rasulullah menara muazzin menak menara kudus muazzin menak 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 speaker speaker tidak menara speaker menara menara orang yang isor berubah berubah kudus menara kudus berubah 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 ditutup itu gampang speaker ini berubah berubah ditutup ngomik muazzin itu alhukmu yadurum ma'ilatihi wujudan wadaman hukum itu tidak masalah hukum-hukum sosial berubah sesuai alasannya alasan wujud alasan orang orang karena ini menurut modern apa yang dialami zaman nabi itu berubah 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 al-hukum yadurum ma'ilatihi wujudan wadaman hukum itu berubah kesunatan menara berubah muazzin ini menara ini berubah speaker muazzin cukup bisa film-film Fatih Mekah Bilal saat kita pertama adhan Mekah ini menara Bilal menara Ka'bah berubah 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 menara Ka'bah kita menara kita menara kita sama seperti yang di film-film Ka'bah ini yang kafir masih masuk Islam tapi sombong berubah bapak kuismati layarohadal hurab yasadal Ka'bah orang roh gagak ireng mugahi Ka'bah tidak tidak berubah Islam tapi utak suwombong berubah bapak kuismati layarohadal hurab yasadal Ka'bah orang roh gagak ireng mugahi Ka'bah apa tersiksaan bapak ku menangi gagak ireng mugah apa apa utak berubah Islam cuma utak kafir sombong menghanyaran apa hanyaran Islam faham kalau suwan tidak usah pesimis memahami Quran itu bisa kalau kita tidak bisa detail seperti ulama setidaknya bisa secara dialek umum yang dialek umum umum dialek umum misalnya contoh yang paling gampang orang itu kawin terus pegatan ini seduruhnya pegatan dikeloni di jimak di hubungan intim misalnya malam saat ini malam apa senen zahed malam senen masih menggauli istrinya zahed malam senen masih menggauli istrinya di jimak hubungan intim lelah iso itu pekerang iso itu tukaran tukaran ekstrim itu sepegatan ye pegatan setelah pegatan kata Allah walmutallakotu yatarobbasna bianfusihina salah satakuru kalau dia masih ghet perempuan tadi masih ghet misalnya siti lah itu dia harus iddah sampai tiga kali masa suci kita tidak faham sirinya seperti itu tapi kita tahu secara dialek sosial secara dialek sosial itu gampang kalau orang kok khet berarti bukti tidak hamil padahal kalau tiga kali masa suci berarti minimal dia mengalami dua kali masa khet khet pertama membuktikan tidak hamil khet kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil sehingga setelah itu dilalui iddanya selesai dan ketika menikahi orang lain maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua kedua karena suami pertama jelas-jelas jema'i orang dadi bukti ini berkali-kali khet paham apa yang maksud paham ya minimal saya paham misalnya kur'an jelimen minimal saya paham duduk perkaraan iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sepirma suami pertama tapi tidak tidak paham saya paham saya paham saya paham saya paham 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 terus jadi jelas tidak kan tapi koran tetap diberstatus memberi penjelas kalau ulama ketemu pengirahan ingin ibadah saya paham saya paham saya paham ditompok selain orang-orang saya paham ingin ketemu pengirahan saya Allah menjelaskan saya sebagai ulama sebagai umat rasulah ingin amal menjel itu tadi kalau anda tidak faham detail bagaimana paham nya ulama minimal logika yang dibangun Al-Quran hujah saya mau malam itu jadi jima esok tukaran atau dua hari lagi tukaran tukaran sampai cerai kan potensi bahwa money tadi jadi ternyata berkali-kali sampai tiga kali berarti money-nya tidak jadi kalau tidak jadi mengalami tiga kali masa suci berarti idahnya selesai sampai takut anak money-nya jadi berarti idahnya nunggu kelahiran kelahiran karena setelah lahir berarti rahimnya bersih berarti money yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama setelah lahir dia kawin ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua lah kita faham logika sosialnya faham tujuan idah adalah suami kedua kalau menjimak atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua sekarang andekan tidak ada idah malam Senin dijimak ambil zahid esok Siti dipegat malam seloso dirabi bakar dijimak menih esok pegatan menih malam ketiga rabi menih terus susah anak-anak yang pertama anak-anak yang pertama yang kedua yang ketiga kan tidak jelas terus kita tahu DNA kita 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 ingin bingung yang jelas baru atur rohim ada idah tidak ada apa itu masuk kor'an berita orang medis israel itu ada yang masuk islam gara-gara kagum teori idah memang dia membuktikan betapa detailnya islam masalah nasab api yang menggunakan islam orang israel yang yahudi dia itu kagum sama aturan idah ya merupakan wow idah itu jelas kan kalau mindawatil khed kalau yang masih khed idahnya tiga kali masa suci berarti mengalami dua kali khed ini pacarnya khed susah berarti bukti jadi meteng tapi tidak khed senang berarti tidak meteng nah kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa khed itu bukti tidak tidak hamil nah berarti suami istri yang malamnya menjima tapi setelah beberapa hari kok khed nah berarti idahnya pakai khed yaitu walmutallakotu yatarabbas nabi anfusihina salah sataku nah nanti kok terbukti hamil misalnya ya berarti idahnya wa'ulatul ahmali ajaluhun na'ayyadokna hamlahun kalau yang hamil berarti idahnya nunggu apa nunggu apa kelahiran jadi dipaham gitu sejauh sampai orang terus rafaham quran belas sangking belas nanti idah yara roh musru wipot kawin mut'ah tidak senang kawin mut'ah itu kawin yang mengganggu waktu aku mending ini itu lumayan tidak gelap dikawin mut'ah di bogor di putih beberapa daerah di tv tv kampung arab itu kawin idah itu kawin dengan tempo tertentu yuk gaya itu na'ib mudin di tv tv mudin dikawin misalnya orang arab di sini tapi ngerasa orang widok terus caranya dikawin 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 orang mulan terus yang arab mulai itu gelap idah orang jahwadah itu lagi orang dino yang gelap kira-kira gelap idah orang mong wah kesuai kalau tidak gelap idah tidak gelap idah lumayan ya sudah rata-rata masih gelap mulan misalnya mut'ah satu bulan mulai tapi saya yakin mut'ah tidak boleh tapi ini cerita mut'ah itu serah oleh serah oleh kesalahan tanpa idah kalau ulang lagi mut'ah itu jelas tidak boleh muski yakinan ulama alih sunnah sandunya mut'ah itu tidak boleh kalau alasannya dikawin apa perempuan-perempuan aku siap ketika lanangan balik ini mengharap lagi seminggu misalnya terus kamu lanang teka kira-kira dikawin gelap kira-kira purun jadi kita tahu purun berarti kan nikah seharusnya setelah dicerai kan idah kan kalau idah kan minimal 3 bulan 3 kali masa suci anggap kira-kira 3 bulan gelap kira-kira nganggur tulung bulan tidak ada sehingga lah khawatirku menefat atau menefat pas Arab balik di Mekas beli lalik ramegat mergohiman wah enak rata ramegat menengah mulai bujun ini apa misalnya tidak ramegat tidak jawab ini latihan hukum ramegat bujun yang Arab mau aku sering melihat TV esok-esok daerah aku kan parek sarang parek sedang padang nanti karena pas mulai ke madrasa harus jadi jagungan itu seputih kepengen tapi kalau tak ada hukum hukum ya harus di diskusinya kalau itu ngarap terus lalik gak megat terus bie ya ngarap megat sebu jenis balik mau ramegat rafak pengadilan ramegat orang-orang cerok ini selesai ada alah kalau mikir kalau dirah mikir kalau kalau yang kelompok mikir mikir orang melok kelompok sebetulnya iddah itu solusi solusi supaya tidak terjadi ikhtilatil ansap supaya nasap itu tidak campur ini kalau nabi itu luar biasa yang rusak nikah mergoh nikah rake pinti turunan kalau tambah iman iman saya yakin saya yakin saya yakin saya nikah rusak yang nikah yang di TV ini itu pijen 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 nikah tanah salu tanah tanah salu dari awal nabi nikah nikah yang di anak anak pijen rusak rupet itu walaupun nikah tapi rake pengen itu anak tidak sebetulnya rupet yang ngomong kepingin tapi kan tanah kahu tanah salu kalau nikah itu di anak baru kayak di anak kan nikah tanya jelas terus tidak rupet tapi tidak mau kelontok senajanto razino kan terus tidak terlantar terus misalnya sengarap balik terus megat saya menipi bu jenis di telpon nomor rupet ganti saya coba yang gampang berdu bulet si Arab itu bulet tukang bawa telpon terus nomor rupet misalnya misalnya mereka gola ini di Arab gola itu pegas cepat tapi tidak rapi tidak mereka 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 yang moco tidak resmi jika dalam tiga bulan apa tidak tiga bulan atau enam yang biasa diwocok taklik enam jika enam bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin lahir lahir batin maka terjadi satu perceraian dan uangnya disumbangkan disumbangkan negara saya sering dipesan di mbak ini saya sering menikah santri kadang orang-orang 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 santri kadang itu santri ini jangan anak-anak ngongkorn moco taklek rasawoc santri kadang rati duit ke suwi jadi tidak anak-anak anak-anak seorang penggiatan wah repot ya kadang itu rabi rati duit kan suwi nak nemulan anak-anak 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 terus otomatis cererak santri kehilangan bujok apa ya lah kadang tapi anak-anak 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 batin luna es kesuwi dikumpul yang moh kan berarti akhirnya kan berakhir dan rata-rata santri jadi enak sampai kulus halaman ada nyucup jadi enak santri jenang macetak lektora enggak aneh-aneh aku celing terus santri kadang pertama rabi kan melarat di duit kan suwi kadang melarat nanti telung tahun kedepan kadang berlanjut ini pengalaman berlanjut anak itu terus tak lek tapi kadang tidak bisa nampak tetap berarti nampak batin masalahnya nampak ada gelempisan kan berarti berakhir batin itu di wajah roto-roto itu moco di moco 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 setujuh moco potongan minggat-minggat malaysia itu saya moco kalau saya mengawet santri sampai orang ngawam yang wedok santri potongannya raya-nera jelas tak moco tak lep perkaranya sekali hilang setahun katakan wedok malaysia jelas berarti jatuh tak lep satu orang nanti sempur disewani tiang anak kuliah wedok selanang malaysia minggat tapi minggat navakoy itu sepunti dia mau tak lep mau gambar tak lep naib telpon rapak selesai hakim yang loya kenal naib kenal cepet bangsa mau tak lep bingung kan telepon kadang sopo jenik sini aku bahag mas agus wantan apa bu jenik pekat orang orang jelas apa lah kera kacar orang celak orang kenapa 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 itu pijen lg malaysia orang ma orang jelas lg showing hakim rambut bangsa bangsa seng saya hal orang hitabim mungkin koran itu jelas sampai masalah tolak tapi mungkin koran memberi penjelasan tapi apakah mereka Mereka menjadi tahu dan jelas Setiap aturan dibebankan pada pelakunya Khotib yang khutbah Jum'ah diwajibkan Isma'u Arba'in Memperdengarkan orang 40 Meskipun hakikat dari orang 40 Kadang tidak dengar karena kadang mereka tidur Atau sedang omong-omongan Mela ini betul takbir Wa Yajibu Isma'u Arba'in Bukan Wa Yajibu Isma'u Arba'in Jadi yang wajib itu khotib memperdengarkan Bukan kok orang 40 semuanya dengar Masa repot yang dati ulama Ampun benar sampaian Masa dati ulama Ampun benar banget Fala Majaha mengusbangsannya Nekani sopa musaha yang narnu Dia mengkodin undang apa ini Anburika Ini anburika Ini anburika diberkati Baruika diberkati Sob'allahu wa ta'alaman Musa diberkati Musa diberkati Masa diberkati Seputar Anar Ailmalaikatu diberkati Malaikat Awil aksu Tersuali Wabarakati Lafad Baraka Ya ta'addaik muta'adi Apa Lafad Baraka Binafsi Klan Awadewini Lafad Baraka Wabilkharfi Lan muta'adi Klan Khurub Wayukadarul Dan kira-kira Kira-kira Ba'adafi Sa'usila Lafadfi Apa makanan Lafadmakanan Jadi Burika Man Sing Finar E Vimakanin Nar Maksudnya Kanangil kan Nabi Musa itu Wong sing Diberkati Wong sing Diberkati Maknanya kan Musa Musa itu Dari Quran Dari Quran Man finar Wong sing Jirogeni Kan gak mungkin Maksudnya Jirogeni Tapi Man sing Vimakanin Nar Manusia Yang ada di Kawasan Atau Area Api Jadi Wayukad Daru Ba'adafi Apa Makan Maksudnya Evie Makanin Nar Jadi Orang Yang Di Kawasan Atau Di Area Api Orang Orang Yang Di Dalam Api Maksudnya Gada'u Jadi Rasanya Wong Faham Wong Ini Roto Suudan Khawatir Wong Faham Jadi Malah Terang Wong 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 Diterang Wong 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 Ngomong Ngomong Misalnya Sampai Cacili Adus 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 Biasa Makan di mana? Di rumah makan Maksudnya 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 Maraman Ada Fanatik Ada Di rumah sakit Maksudnya Roma sakit Jadi Roomah reporter berita bingung, kecelakaan dan sekarang ditampung di rumah tempat orang sakit hahaha karena rumah sakit salah gitu, di rumah yang menampung dan ketika dia lapar, dia ke rumah yang menjual makanan hahaha bergodeknya menghindari rumah makan apa-apa Imam Siti, ini terang ada ulama itu, saya ingin saya ingin menghidupkan seudahnya dan menghidupkan dan subhanallah ilan mahasuci Allah rabil alamin akan mengirani sealam kabih jumlah 5,5 sehingga jumlah berkoronu diagang dan tidak diundangnya dan maknanya, wa subhanallah rabil alamin ikutansi huwah ikum bersihna Allah ta'ala minasuk sanggeng elek ya musa innahu anawawul azizul hakim ya musahi musa innahu innasya'na isya'na tiksya'an saat ini adalah sesuatu yang terjadi saya ingin menghidupkan saya tidak menghidupkan bahwa saya ingin menghidupkan bahwa Allah al-azizul hakim yang menang maksudnya, orang yang menghalang al-hakimu tidak ingin menang sebuah Allah